Intro Halo marketeers, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Hmm, hayo ada yang bisa nebak gak pembahasan apa kita hari ini? Bocorin gak ya? Ya, baiklah kalau kalian gak sabar, kita mulai aja ya videonya Eits, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like video ini ya Biar kamu gak ketinggalan info-info terbaru dari kita Dan ini dia 6 artis yang beralih ke bisnis Check this out Pertama, Tengku Wisnu Pria keturunan Aceh ini pernah mengikuti MTV Vijihan tahun 2006 Loh marketeers Tengku Wisnu Siapa sih yang tidak mengenal artisnya satu ini? Pria ganteng ini dulunya sering banget nih tampil di sinetron layar kaca Indonesia Salah satunya judul yang terkenal banget pada zamannya Yaitu sinetron Cinta Fitri Nah, suami dari Shiran Sukar ini menjalani kehidupannya dengan nyaman dan berkecukupan Meskipun jarang tampil di layar kaca lagi loh marketeers Nah, rupanya Tengku Wisnu ini memiliki banyak banget bisnis loh marketeers Bisnis tersebut Tengku Wisnu jalankan berdua dengan istrinya, Shiran Sukar Nah, mumpung jadi artis, kan siapa tau bisnis gampang promosinya ya Dan dari sekian banyak bisnis yang digelutinya Bisnis yang paling terkenal yaitu Strudel Malang Kenapa milihnya di Malang ya? Hmm, kenapa nggak Strudel Jakarta gitu? Pokoknya sukses terus ya untuk Bang Wisnu, untuk segala usahanya Yang kedua, Jessica Iskandar Nah, Jessica Iskandar nggak mau kalah nih sama Bang Wisnu Wanita yang baru saja menikah ini memutuskan untuk berhenti dari dunia ke artisannya Why? Sayang sekali ya marketeers Saat ini Jedai sudah pindah ke Bali untuk tinggal menetap di sana Nah, gemeng-gemeng soal bisnis nih Jedar juga nggak kalah banyak loh bisnisnya Bisnis yang dirintis oleh Jedar ini sudah menjadi sumber cuan keluarganya Omsetnya jangan ditanya, ratusan juta Minimal udah didapetin Jedar Nah, dari awal saat merintisnya bisnis tersebut Ini dia bisnis Jedar di Bali Ada baby L Bakery Yang terinspirasi dari nama anaknya L Bakery Alexander Jedar coffee Kimi kids Jedar kosmetik Dan terakhir Jedai ini juga punya penyiwan villa di Bali lo marketeers Wow, amazing banget ya ibu satu anak ini Ketiga, Maya Estianti Siapa sih yang nggak kenal sama Bunda Maya ini guys? Gimana nggak anaknya aja pidadara semua A-L du Nah, ternyata gengs Selain sebagai musisi dan produser Maya Estianti ini juga dikenal sebagai wanita yang mandiri loh Dengan bekal kerja keras dan keuletannya Maya Estianti membuktikan nih Bahwa wanita juga bisa sukses dan berbisnis Nah, beberapa bisnis yang dijalani Maya Estianti ini Membuat dia menjadi salah satu artis terkaya tanah air loh gengs Fantastis bukan? Ibu dari tiga anak ini Juga semakin bersinar dan terus produktif Berkarya dan berbisnis Dengan memutuskan vakum dari industri musik Dan memilih fokus menjadi seorang womanpreneur Dengan memulai bisnis skincare lewat media sosial Nah, nggak cuma bisnis skincare aja loh manpreneurs Maya Estianti ini juga memiliki banyak bisnis lainnya Seperti perusahaan outsourcing Produk kecantikan EMK Klinik kecantikan CNC Health and Beauty Center Clothing line Bisnis karaoke Dan property Wow, banyak banget ya gengs Keempat Nikita Willy Artis yang terkenal karena perannya di sinetron ini Jarang terniat lagi loh gengs Di layar kaca sinetron tanah air Kenapa ya? Meskipun sesekali muncul di beberapa iklan Tapi dilihat-lihat Nikita Willy ini Emang makin selektif memilih pekerjaan ya gengs Soalnya Bisnis yang ditekuninya Juga semakin besar dan bertambah Ditambah sejak menikah dengan Indra Priawan Oktober 2020 lalu Fokus Nikita sekarang berubah menjadi pengusaha yang andal Nah, ternyata Nikita ini emang punya sederet bisnis Yang kini semakin besar loh gengs Diantaranya Bisnis property Bisnis kecantikan yang bernama Dreamy by Nikita Willy Dan bisnis perhiasan Yang dinamai Nikita Willy Gold Wah, cuannya pasti lebih gede ya gengs Dari menjadi artis Kelima, Tamara Blazanski Sejak pindah ke Bali Tamara Blazanski ini Memang terlihat jarang muncul di televisi ya gengs Artis cantik itu Ternyata memiliki hidup sederhana di Bali Dan beralih profesi menjadi seorang pemisnis kuliner loh gengs Ternyata di Bali Tamara Blazanski ini Menyulap rumahnya menjadi warung makan sederhana Yang punya pemandangan asri Artis yang sudah dua kali gagal membina rumah tangga ini Memang dikenal sebagai artis yang awet muda Dan banting tulang kerja keras Untuk menghidupi dirinya sendiri gengs Namun selain memiliki bisnis di bidang kuliner Tamara Blazanski ini Juga memiliki villa mewah di Canggu Bali loh gengs Villa tersebut diberi nama Villa T7 Villa itu terdiri dari dua lantai Dan menyajikan pemandangan yang asri gengs Villa T7 ini Juga disebut villa yang cukup mencolok di kawasan tersebut Karena bangunannya menggunakan marmer yang kokoh Wow Dan terakhir Titi Kamal dan Christian Sugiono Pasangan artis Titi Kamal dan Christian Sugiono ini Kini sudah jarang muncul ya gengs Di televisi Indonesia Soalnya Keduanya ini sekarang fokus Menjalani rumah tangga Dan menjajal peruntungan di bidang bisnis Nah Inilah mengapa mereka tetap hidup berkecukupan Dan sejahtera meski tak lagi eksis di dunia hiburan Untuk urusan penghasilan Titi Kamal dan Christian Sugiono ini Memilih untuk menginvestasikan Hasil jeripayahnya selama menjadi artis Untuk membuka bisnis gengs Di antaranya Bisnis kuliner Dengan membuat cake bolu kekinian Dengan nama Fava Cake Premium Kedua Bisnis properti Yang berawal dari Villa Avana di Kerobokan Kuta Utara Bali Yang desainnya cukup megah dan asli loh gengs Pasangan ini juga punya bisnis kecantikan Dan juga bisnis media online Dengan portal berita Yang bernama Malesbanget.com Wah banyak banget ya gengs Nah itu tadi beberapa artis Yang justru memilih beralih Membuka bisnis Dan meninggalkan karirnya Di dunia hiburan Gimana gengs Kalian tertarik juga gak Membuka bisnis? Komen di bawah ya Dan kalau kalian suka video ini Jangan lupa like Serta share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa Subscribe juga nih Channel kami Marketeris TV Biar kamu gak ketinggalan Update terbaru dari kami Sampai ketemu lagi besok marketeers Bye Bye sub indo by broth3rmax